Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun saya Muhammad Ridwan Kali ini saya akan mencoba Untuk memberikan sedikit tutorial Tentang cara menginstal Linux Ubuntu Dalam hal ini Linux Ubuntu yang saya pakai adalah Linux Ubuntu LTS karena Berdasarkan salah satu teman saya yang biasa Dalam penggunaan Dan instalasi utamanya sistem operasi Linux itu direkomendasikan Untuk menggunakan Linux Ubuntu LTS Karena ini paling sesuai dengan penggunaan personal Alias bukan spesifikasi Untuk server kemudian programmer dan lain-lain Baiklah kita mulai saja Yang pertama yang kita butuhkan adalah Kalau kita hendak menginstallnya melalui virtual machine Alias komputer di dalam komputer Yang kita perlukan yang pertama adalah File Linux Ubuntu LTS itu sendiri Yang ber Extensi ISO Kemudian yang kedua adalah Virtual machine nya Di sini saya menggunakan virtual machine Atau VMware Workstation seperti ini Tampilannya Oke kemudian Untuk yang tadi Yaitu file ISO dari Linux Ubuntu LTS nya Saya disini meletakkannya di desktop Bagi teman-teman sekalian yang ingin meletakkan di tempat lain Dipersilahkan Alias di drive yang lain Misalkan PD Atau bahkan bisa melalui Portable Penyimpanan portable Misalkan flash disk atau yang lain-lain Nah kita mulai saja Pertama setelah dua komponen ini kita penuhi Kita aktifkan Virtual machine nya Disini kita akan melihat Tiga komponen utama yaitu Create new machine Atau create a new virtual machine Ini kalau belum ada Alias yang akan kita praktekan sekarang Kemudian open a virtual machine Kalau kita sudah punya Yang sudah terinstall Sistem operasi yang sudah terinstall Kita tinggal membukanya disini Kemudian yang ketiga adalah Connect to remote server Kita akan fokus ke yang utama ya Create a new virtual machine Langsung kita klik Kemudian disini ada Pilihan Typical Atau custom Kalau kita sudah Order biasa dan biasa mengoprak Atau Mengoprak Sistem operasi Kita menggunakan custom Tapi disini Kita sebagai pemula Menggunakan yang typical Klik next Kemudian disini ada Pilihan sumber Atau K dari DVD Atau drive A Disini Kalau menginstallnya lewat DVD Atau juga yang kedua Menginstall Melalui File ISO Ini yang kita akan pilih Karena kita sudah menyiapkannya File yang ISO tadi Begitu Kita pilih yang kedua saja langsung Kemudian kita browse Di mana tempatnya Tadi kita meletakkannya Tadi saya meletakkannya Di Desktop Silahkan kalau kalian Teman-teman Ingin meletakkan di tempat lain Yang penting ketika Di browse disini Itu Akan mudah Teman-teman Menjumpainya Atau Mendapatkan file tersebut Dengan mudah Kita klik desktop Oke Linux Ubuntu LTS Sudah Sudah Ubuntu 64 bit Detected This operating system Will use Easy install Oke Kita menginstall dengan yang Mudah saja dulu Langsung kita klik next Kemudian Kita akan Menulis disini Full namenya Disini saya akan menamai dengan Saya sendiri Nama saya sendiri Kemudian Misalkan Jangan memakai Spasi ya Kita gunakan Underscore saja Listenin Ya sama ya Oke Kemudian passwordnya Kita ambil Begini saja Agar mudah Kemudian next Ya Virtual mesinnya Bernama Ubuntu Maafin Itu semuanya Yang aktif Tidak masalah Langsung kita next ya Disini lokasi penyimpanannya Kemudian kita next Kemudian Maximum Disize Nah kita akan memberikan berapa Rekomendasinya adalah 20GB Untuk komputer saya ini Lebih dari 100GB Jadi Tidak apa-apa Kita ambil 20GB Kemudian Kita langsung next Oke Kemudian disini adalah Spesifikasinya Teman-teman bisa melihat Bisa kita belajar di bareng-bareng Seperti itu Nah disini Ada memori 1GB Kemudian Penggunaan harddisk 20GB Untuk di split Bisa Begitu Lanjut Ini adalah prosesnya Ya teman-teman Proses instalasinya Kita sudah diangkar 99 100 Kemudian Proses mengakhirinya Kemudian ikuti instalasinya Sampai akhir Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih